Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ini adalah part kedua Dari uang belanja 25.000 rupiah Bisa untuk satu hari Supaya lebih nyambung Kalian juga bisa Tonton video yang part satunya ya Oke Jadi ini adalah belanjaan aku hari ini Ini adalah kobis Harganya 5.000 Karena lagi mahal Biasanya cuma 3.000 aja Terus ada terong Ini harganya 2.500 Terus aku juga beli ikan Ini harganya 6.000 Terasi aku beli 1.000 Tapi berhubung ada kembalian 500 gitu biar ngepas 15.000 jadi aku tambahin 500 lagi jadi itu terasinya 1.500 Jadi belanjaan aku hari ini Cuma 15.000 aja Nah masih ada sisa 10.000 kan Bisa ditabung Ini sayur pakis yang kemarin Jadi pagi ini aku gak masak sayur Terus akan aku panaskan Jadi abis dikeluarin dari kulkas Itu dibiarin aja Sampai dia jadi Suhu ruang gitu loh Jadi gak dingin Baru dipanaskan Ini juga ada tempe sisa yang kemarin Yang gak aku masak Jadi akan aku goreng Pagi ini Ini aku akan panaskan sayur pakisnya ya Jadi sama aku Yang dipanasin itu Cuma kuahnya aja Ini juga berlaku untuk Kayak misalnya Sayur sop gitu Kalau ada sisa itu Yang aku panaskan itu Cuma kuahnya Panaskan Sampai kuah ini mendidih Terus kalau udah mendidih Baru masukkan sayur pakisnya Atau Yang daun-daunannya gitu Dimasukin Supaya gak terlalu Hilang nutrisi Yang ada di dalam sayur pakisnya Katanya sih gitu Padahal sayur begini itu Makin direbus Makin dipanasin Makin enak Jadi ini kalau kuahnya Udah mendidih Kompor Aku matikan Terus baru Masukin sayurnya Si pakisnya itu Nah teman-teman Jadi pagi ini Aku juga mau Goreng tempe Sama bikin Sambel terong Jadi untuk Goreng tempe Atau Tahu Aku biasanya tuh Punya Rendeman Untuk Ngerendam tahu Dan tempenya Nah ini adalah Bawang putih Sama garam Terus dikasih air Bawang putihnya itu Di kayak digeprek-geprek gitu Gak sampai halus banget Nah ini Aku tutup Terus dimasukin ke kulkas Jadi Kalau mau dipakai Tinggal dikeluarkan Terus Kalau udah habis Misalnya airnya ya Kalian tinggal Tambahin aja Air sama garamnya lagi Dan ini Kalau masuk kulkas itu Dia gak akan basi Malah jadi tambah wangi Gitu Lumayan kan Hemat tenaga Untuk ngulek bumbu Sama Hemat juga Bawang putihnya Nah ini Tempenya Dipotong Sesuai selera aja Terus Dimasukkan Kedalam air bawang Kalau udah Sisihkan Sambil Nyiapkan Barang-barang Yang lain Bahan-bahan Yang lain Maksudnya Pastikan Tempenya Sudah tercelup Ke air bawang Biar bumbunya Meresap Kedalam tempe Ini aku Nyiapin air Di baskom Terus Dikasih Garam sedikit Untuk Ngerendam terong Supaya Terongnya Gak hitam Buang Tangkainya Terong Terus Habis itu Potong-potong Terong Sesuai selera Nah disini Aku akan Potong Jadi Sepuluh Bagian Lanjut Rendam Kedalam air Garam Tadi Terus Sisihkan Ya Gawang merah Aku Iris Atau Dilukai Ya Karena Mau digoreng Atau Engga Langsung Dipotong Kayak Begini Digoreng Biar Dia Engga Meledak Jadi Harus Dibelah Sedikit Atau Dibelah Langsung Juga Gak Apa Sih Nah Terus Cabainya Itu Sesuaikan Aja Dengan Selera Ini Cabai Sisa Kemarin Ya Jadi Aku Engga Beli Terus Sama Bawang Putih Satu Biji Terus Ini Juga Aku Masih Punya Sisa Tomat Dua Jadi Engga Beli Juga Nah Ini Aku Pakai Yang Besar Jangan Lupa Cabainya Juga Dilukai Jadi Kalau Pas Misalnya Nanti Digoreng Dia Juga Nggak Nyeprot Nyeprot Tuh Ditusuk Tusuk Itu Jangan Sampai Ada Yang Kelewat Bahaya Kalau Pas Digoreng Terus Dia Nyeprot Terus Kena Muka Ya Allah Lama Milangin Ya Milangin Bekas Minyak Panas Maksudnya Nah Terus Ini Tomat Juga Aku Belah Dua Kalau Misalnya Tomat Nggak Terluka Dalam Nya Tuh Biasanya Aku Tusuk Juga Biar Nggak Merebus Merebus Siapkan Minyak Secukupnya Kemudian Panaskan Nah Aku Akan Mulai Menggoreng Dari Tempe Dulu Ya Jadi Minyak Ini Akan Aku Pakai Untuk Menggoreng Semuanya Makanya Kira Kira Aja Jangan Terlalu Kebanyakan Juga Sayang Minyak Sekilas Info Pas Lagi Goreng Tempe Anak Aku Minta Makan Dan Ini Masih Ada Sisa Daging Dari Kemaren Jadi Sarap Sayur Pakai Sama Daging Nah Ini Tempenya Udah Matang Semua Terus Akan Aku Pindahkan Ke piring Dan Aku Akan Mulai Menggoreng Terong Jadi Ini Dipakai Untuk Menggoreng Semuanya Minyaknya Goreng Terong Tingkat Kematangan Yang Kalian Inginkan Nah Ini Aku Cuma Dibalik Satu Kali Jadi Kalau Misalnya Kira-kira Bawahnya Itu Udah Matang Terus Langsung Aja Dibalik Oke Ini Terong Udah Matang Siap Ditiriskan Jangan Lupa Goreng Semua Terong Yang Ada Ini Aku Minyaknya Kurang Sedikit Untuk Goreng Bumbu Yang Akan Dibikin Untuk Bikin Sambal Pertama Aku Akan Goreng Tomat Dulu Kalau Bagian Bawah Tomat Sudah Matang Terus Dibalik Lanjut Masukkan Bawang Merah Sama Bawang Putih Terus Tunggu Sampai Bawang Putih Dan Bawang Merah Ini Layu Lanjut Masukkan Cabai Dan Tunggu Sampai Perkumpulan Ini Matang Sempurna Kalau Udah Matang Angkat Dan Tiriskan Lanjut Goreng Terasi Nah Ini Untuk Terasi Digorengnya Jangan Dibolak Balik Biar Tidak Hancur Jadi Cukup Balik Sekali Aja Oke Waktunya Ngulek Nah Ini Terasinya Aku cuma Pakai Sedikit Aja Jadi Yang lain Bisa Dipakai Untuk Besok Besok Nah Terus Aku Tambahin Garam Sama Gula Pasir Terus Kalau Misalnya Kalian Suka Pakai Penyedap Ya Boleh Ditambahkan Sesuai Selera Kalian Terus Diulek Sampai Halus Kalau Sudah Masukkan Tomat Diulek Lagi Sampai Semuanya Tercampur Rata Jangan Lupa Dites Rasanya Sudah Enak Apa Belum Terus Kalau Dirasa Sudah Cukup Semua Kita Susun Terong Di Atas Sambel Terus Terong Dipenyet Satu Satu Sudah Siap Makan Nah Untuk Makan Malam Berhubung Dari Siang Itu Hujan Terus Jadi Anak Anak Minta Dibikinin Cilok Nah Ini Cilok Alah Aku Dikasih Kobi Sama Dikasih Telur Meskipun Makan Cilok Pengennya Anak Anak Tetap Makan Sayur Jadi Disini Aku Tambah Kobis BTW Ini Tidak Aku Ikutin Resepnya Karena Anak Anak Sudah Keburu Buru Kepengen Makan Cilok Jadi Tidak Aku Video Kalau Misalnya Kalian Mau Resepnya Kapan Aku Buatin Insya Allah Buat Info Aja Jadi Ini Makannya Tidak Pakai Nasi Udah Makan Malam Terus Ini Bahan Bahannya Udah Ada Di Rumah Jadi Tinggal Nambah Telur Yang Gak Ada Seprapat 6000 Jadi Ikan Hari Ini Belum Kepakai Insya Allah Akan Aku Pakai Untuk Hari Besok Ya Namanya Juga Hidup Ya Kadang Berubah Rubah Gitu Niatnya Kepengen Goreng Ikan Gak Taunya Sorenya Malah Bikin Cilok Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Lagi Di Video Aku Selanjutnya Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai